Dan akhirnya terkuak, mengejutkan otak dari pembunuhan sang hakim nyatanya sang istri Zubaida Hanum. Seketika publik dibuat geger, sungguh sangat ironi. Sosok istri yang seharusnya berbakti kepada suaminya itu justru tegah dan sadis menghabisi nyawa suaminya dengan cara mengenaskan. Iya, bak dalam sebuah film drama, ZH menyawa dua orang pria berinisial JP dan R sebagai eksekutor untuk membunuh hakim Jamaluddin. Tak main-main, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian pada Rabu Silam, bahwa ZH membunuh suaminya itu di kamar korban satu hari sebelum korban ditemukan. Iya, ZH disebutkan telah membekap sang hakim dengan selimut sampai korban meninggal dunia. Tak lama, ZH pun kemudian memberikan perintah untuk membuang mayat hakim malang itu di kebun sawit. ZH tampak cerdik. Sebuah skenario dirancang agar kematian sang suami seolah sebagai korban kecelakaan. Melancarkan skenario-nya, ZH pun menaruh jenazah Jamaluddin dalam sebuah mobil warna hitam di semak-semak. Dan pihak kepolisian pun sempat dibuat bingung perihal pencarian pelaku yang tega membunuh hakim tersebut. Bahkan penyelidikan berlangsung begitu alot. Namun siapa yang tahu, ternyata istrinya sendirilah yang menjadi dalang tindakan dihadap tersebut. Rupanya, kejanggalan pun sempat dirasakan oleh putri sulung hakim Jamaluddin yang bernama Kenny Akbari Jamal. Ia mengaku syok saat mengetahui bahwa ibu tirinya itu merupakan otak dari pembunuhan ayahnya tersebut. Apalagi baru diketahui jika Zuraida Hanum yang nekat membunuh suaminya dilakukan di samping anaknya. Kalau aku malah baru tahu pada saat terjadinya pembunuhan itu di sampingnya itu ada anaknya. Justru yang membuat aku marah, kecewa itu justru kenapa, ya maksudnya bagaimanapun mereka suami istri. Pernah memadu kasih sayang, pernah saling mencintai. Tapi harus berakhir dengan cara yang tragis menurut aku. Dan memang kalau yang aku tahu karena ini adalah istri kedua ya mungkin ya tidak selalu mempunyai dua istri berakhir dengan sesuatu yang indah. Sebelumnya, kecurigaan putrinya yakin bahwa sang ayah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kecurigaannya berawal dari penemuan bahwa ayahnya yang tewas di barisan kedua mobil pribadinya. Kenny sempat mempertanyakan di mana sosok pengemudi. Dan tak cuma itu saja, kecurigaan yang dirasakan putri kandung Jamaludin pun semakin bertambah. Tak kala ibu tirinya itu memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Publik semakin penasaran ada apa sebenarnya dengan wanita yang tampak begitu santun ini. Sehingga nekat menghabisi nyawa suaminya yang telah dinikahinya sejak tahun 2011. Entah sakit hati karena ingin dicerai atau ada masalah lain yang melatar belakangi. Namun sebelumnya, terendus kabar jika Jamaludin ingin mengajukan cerai kepada sang istri. Sementara pernyataan Irjen Polisi Martuan Nisormin Siregar, yang merupakan Kapolda Sumatera Utara, menyebutkan bahwa dugaan kuat jika pembunuhan ini karena adanya masalah rumah tangga. Untuk motif sampai sekarang penyidik masih mendalami, tetapi penyidik yakin bahwa ini adalah masalah rumah tangga. Kemungkinan masalah cecok yang tidak ada titik temu antara korban dan istrinya. Sehingga ada muncul niat istrinya untuk menghabisi nyawa suaminya. Kalau kemarin mungkin masalahnya penyebabnya adalah cemburu, menurut aku cinta itu juga memang harus diseimbangkan dengan logika. Jadi kadang-kadang menurut aku sebelum kita, maksudnya harus isi otak juga gitu. Kadang-kadang kalau menurut aku kayak gak bisa gampang cemburu ke suami gitu. Terus ya cemburu buta katakanlah yang tanpa alasan gitu. Dan menurut aku kayak contohnya mungkin kayak aku aja yang LDR kalau misalnya mau ngikutin pikiran-pikiran negatif bisa aja timbul kecemburuan-kecemburuan, pikiran-pikiran negatif, suami disana ngapain ya, gini segala macem. Jadi menurut aku ya seimbangkan pikiran dengan logika. Terus menurut aku kita juga gak bisa 24 jam menjagain suami kita. Jadi balik lagi menurut aku rumah tangga itu tetap harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan. Jadi biar Tuhan yang jaga rumah tangga kita. Kini ia beserta kedua orang yang telah disuruh dan dibayarnya itu telah ditetapkan menjadi tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan, Zedha tak banyak bicara. Ia hanya dapat tertunduk sambil memegang erat kedua tangannya. Entah apa yang dirasakan oleh Zedha. Apakah dirinya sedang meratapi perbuatan keji yang telah ia lakukan?